Intro Media sosial baru-baru ini tengah diramaikan dengan adanya unggahan tagihan rumah sakit dari penanganan pasien COVID-19 yang jumlahnya cukup mencengangkan. Salah satu netizen yang mengunggah soal tagihan rumah sakit tersebut yakni akun Twitter Juno at JTU Fenix pada Selasa 9 Juni 2020. Setelah Juno mengunggah foto tagihan rumah sakit, sejumlah netizen pun turut mengunggah foto tagihan rumah sakit dari penanganan COVID-19. Tidak hanya puluhan juta, namun tagihan ada yang mencapai angka ratusan juta. Akun Twitter Oki at Okiisoke mengunggah foto tagihan rumah sakit sebesar Rp294.317.300 untuk perawatan pasien COVID-19 selama 57 hari. Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia atau ID, Zubairi Jurban, menyampaikan ada beberapa tahapan di rumah sakit yang harus dilakukan pada pasien COVID-19 dan biaya ketersediaan alat medis tidaklah murah. Setelah tes PCR, pasien dengan hasil positif akan menjalani masa karantina dengan rawat inap di rumah sakit, yang tentunya membuat biaya bertambah. Selain itu, menurutnya obat untuk perawatan medis pasien COVID-19 juga tidaklah murah. Tak hanya dari biaya obat yang relatif mahal, pelayanan ruangan pun menjadi salah satu indikator membengkaknya tagihan rumah sakit untuk pasien COVID-19. Sebab ketika pasien dirawat di ICU, ada sejumlah alat penunjang kesehatan pasien, seperti monitor yang menunjukkan kondisi pasien, apakah gagal organ jantung, paru, ginjal, otak, atau penghukuman darah di mana-mana. Selain itu, tagihan BPJS juga tidak bisa dilakukan dengan cepat. Zubairi menambahkan membengkaknya tagihan rumah sakit juga disebabkan dengan pembebanan biaya penghadaan APD tenaga kesehatan atau nakas kepada pasien dan keluarga. Menurutnya, sebagian besar APD tidak dibiayai oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!